Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Bersama saya, Ayah Sophia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Perkembangan paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan panislamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Apa manfaatnya bagiku? Yaitu kita dapat menganalisis hubungan perkembangan paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, panislamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Bagaimana pengaruh paham-paham besar di dunia tersebut? Yang pertama, paham-paham besar dunia mulanya lahir dan berkembang di Eropa dan Amerika, kemudian menjalar ke Asia dan Afrika, sampailah kemudian di Indonesia. Perkembangan paham-paham di Indonesia kemudian menimbulkan aspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme dan imperialisme, sehingga melahirkan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi-organisasi politik. Apa saja sih paham-paham besar dunia tersebut? Yang pertama, demokrasi. Adalah paham yang secara politik didasari oleh suara rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Awal mulanya sangat berhubungan dengan liberalisme, karena demokrasi menjiung tinggi hak individu. Dimulai dari Magna Carta hingga dari awalnya di Polis Athena yang diperintah oleh Solon. Kemudian akhirnya Jean-Luc dan Montesquieu yang memunculkan semangat revolusi Perancis tentang liberté, egalité, dan fraternité, yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, dan juga lembaga yang menaungi masyarakat yang kita kenal dengan konsep trias politika. Liberalisme yaitu merupakan paham yang memberikan kebebasan kepada individu untuk ikut campur di dalam sistem pemerintahan dan ekonomi. Awal mulanya liberalisme dimulai dari Magna Carta pada tahun 1211, bahwa raja tidak boleh semena-mana pada rakyatnya. Kemudian John Luke dari Inggris mengatakan bahwa individu harus bebas dari penguasa. Bahkan liberalisme sudah menjurus kepada ekonomi liberal dari Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus, bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan bakatnya dalam berusaha atau berwirausaha. Sosialisme merupakan paham yang mengekang kebebasan individu di dalam sistem ekonomi. Setiap individu sama dengan yang lainnya. Awal mulanya dimulai dari Robert Owen di masa revolusi industri, yang sangat memberatkan hak buruh. Dia mengatakan bahwa rakyat harus memiliki kooperasi agar terbentuk tatanan masyarakat baru dan memiliki kekayaan yang lebih merata. Nasionalisme yaitu paham yang mencintai bangsanya sendiri dan menjadi paham yang membuat semangat kemerdekaan di Asia dan Afrika. Awal mulanya dimulai dari pemikiran Hans Kohn di abad ke-19, bahwa nasionalisme menunjukkan kesetiaan tertinggi pada negaranya, hingga dimulai dari Perang Dunia I, yakni karena semakin maraknya paham totalitarianisme dan sosialisme, bahkan calvinisme, yang menyebabkan nasionalisme menjadi hal yang terpenting demi kemerdekaan dan kemenangan dari bangsa lain. Hal ini sama dengan perjuangan kemerdekaan di Asia Afrika. Panislamisme yaitu paham yang mempersatukan umat Islam di dunia untuk memerangi penjajahan barat, dan membawa kembali ke era Golden Age atau masa kegemilangan Islam di kancah dunia. Awal mulanya yaitu dimulai dari pendapat Jalaluddin Al-Afghani, yaitu pelopor dari gerakan panislamisme. Ia melihat bahwa banyaknya negara barat yang ikut campur dan menyimpulkan bahwa negara barat telah mempermainkan negara Islam. Panislamisme disamping menguatkan semangat nasionalisme dan kebangsaan, mereka telah membuat suatu gerakan yang cukup revolusioner seperti pembentukan OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Kuis Analisis bagaimana paham demokrasi, liberalisme, nasionalisme, sosialisme, dan panislamisme berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan analisis juga bagaimana paham demokrasi, liberalisme, nasionalisme, sosialisme, dan panislamisme berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Asia Afrika. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh